Kita berdoa dulu aja Bismillahirrahmanirrahim Radhi tubillahi rabbah Wabil islami dina wabil muhammati nabi Rasulullah Rabi zidni ilma warzikni fahma Semoga kita selalu Dalam lindungan Allah Dalam kondisi sehat Dalam Keadaan yang penuh nikmat Dan pandai mensyukuri nikmat Kalau diberikan ujian Kemudian kita juga diberikan Kesebaran Pagi hari ini Kita akan Memulai Sesi yang ketiga Sesi yang ketiga benar ya mas Iya mas Sesi yang ketiga Sesuai dengan arahan yang disampaikan Oleh Mas Dika itu Mentorship program Itu berarti sesi ketiga Itu untuk Memulai Memulai mendekatkan ke Goal atau Apa ya Tujuan yang ingin Dicapai Nah pada sesi ini Mohon maaf juga Kalau sempat terjedah lama Sebenarnya saya menunggu jadwalnya Dari teman-teman Saya kira kan teman-teman ini Agak sibuk Mungkin ada yang Masih Atau mau UAS dan sebagainya Jadi saya menunggu Cuma kok ternyata Ditunggu Tidak ada yang respon Saya kirim beberapa Info-info di grup Juga tidak respon Sudah lah saya saja Yang menentukan Ini tercapai Insya Allah Minggu depan Juga mungkin Bisa kita selesaikan Sesi yang keempat Dan kelima Karena minggu depan Juga sudah mulai Libur Sudah mulai Libur panjang Sesi ini Insya Allah Nanti Teman-teman akan Mempresentasikan Study atau Karir plannya Monggo Silahkan dipilih Coba Coba share screen Mas Bisa enggak Ini kayak Saya pakai Akunnya Fakultas yang Saya pakai Ngajar biasanya Saya enggak Ngerti Gimana caranya Nijinkan orang Share screen Apa sudah otomatis Coba dicoba dulu Nanti kalau Enggak ada Saya tak belajar Gimana cara Bisa Saya carikan Punya saya Juga Sebentar Bisa Bisa Mas Belum pernah share screen Sudah Belum Kalau share screen Yang warna Ijo itu Yang tulisan share screen Itu Cuma saya kan enggak tahu Biasanya cuma host Yang boleh Nah Ada Kalau di kelas Biasanya Bisa share screen Otomatis Cuma ini kan Bukan yang dijadwalkan Di kelas Gitu Oh iya Ini enggak bisa Mas tulisan Enggak bisa ya Sebentar Ijo Bukan yang Bukan yang sebentar ya sambil disiapkan ya sebentar ya sebentar ya sebentar ya sebentar ya Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 plan saya. Jadi untuk semester 1 ada satu mata kuliah wajib, yaitu analisis matriks, kemudian dua wajib dan satu pilihan, kemudian di semester 2 ada mata satu wajib dan dua pilihan. Jadi untuk semester 1, saya mengambil mata kuliah analisis matriks, rata-rata semua tiga SKS untuk mata kuliahnya. Kemudian analisis rilanjutan dan juga ekonometrika keuangan. Kemudian dilanjut di semester 2, mengambil mata kuliah matematika keuangan, sistem dinamik, dan komputasi keuangan. Dan kemudian semester 3 ada mata kuliah terkait teori kontrol optimum, tesis, dan matematika keuangan internasional. Semester terakhir melanjutkan tesis dan mengambil mata kuliah metode optimasi lanjut dan teori kontrol tak linier. Sebenarnya memang ada beberapa mata kuliah yang juga ingin saya ambil terkait program studi yang ada di sini dan mata kuliahnya hanya saja karena memang dibatasi beberapa mata kuliah saja per semester jadinya tidak bisa. Saya pikir ini pilihan final saya untuk mata kuliahnya. dan sesuai dengan jurusan dan minat saya akan mengambil topik yang berkaitan dengan optimasi biaya pengeluaran dan industri dalam industri dan perbankan. Kenapa tertarik dengan topik ini? karena akhir-akhir ini banyak melihat dan mulai melihat dengan perencanaan keuangan atau financial planning dan investasi tentunya. Saya juga di beberapa bulan terakhir lagi join dan follow akun-akun invest dan menurut saya sangat menarik. Dan perkembangan transaksi di tahun 2020 ini itu melebihi 50% untuk transaksi saham di bursa saham. Dengan banyaknya yang tertarik pada perencanaan keuangan dan investasi saya yakin jurusan dan peminat yang saya pilih akan sangat berguna untuk banyak orang untuk pribadi industri dan tentunya bagi negara. Kemudian untuk kegiatan di luar kampus selama belajar di luar kami tentunya tidak hanya di kampus saja. Selama belajar di Bandung saya ingin membangun berbagai jaringan dan bergabung dalam organisasi sosial. Tentunya mengikuti seminar, workshop, dan pelatihan untuk menghasilkan skill dan kemampuan juga. Kemudian akan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris karena selama ini saya juga masih merasa kurang dalam berbahasa Inggris. Dengan bergabung dengan komunitas bahasa Inggris saya berharap bisa paling tidak mengaplikasikan ilmu bahasa Inggris saya dengan orang yang mampu dan berada di lingkungan yang seperti itu akan sangat membantu dan juga saya yakin pasti bisa lebih baik dalam berbahasa Inggris. Tentunya tidak hanya untuk pribadi tapi juga untuk melanjutkan karir di kedepannya. Dan rencana pastinya studi, setelah menyelesaikan studi Magister Matematika, rencana-rencana yang ingin saya lakukan antara lain melaksanakan penelitian tentunya di bidang Matematika Industri dan Keuangan, berpartisipasi untuk kemajuan industri dan perekonomian, mengaplikasikan teori, ini sebenarnya secara umum saja, mengaplikasikan teori dan ilmu yang saya dapat untuk kemajuan industri, ekonomi, dan pemerintahan, kemudian menjadi peneliti di bidang Matematika Industri dan Keuangan. Dan ada satu yang belum saya tulis di sini, yaitu saya sangat suka mengajar, jadi saya ingin membuka suatu tempat untuk mengajar baik itu secara free ataupun secara berbayar, namun itu saya belum mendapatkan formulanya, makanya di sini saya belum tuliskan. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, saya jelaskan secara singkat, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, semoga Mas Fatih bisa mengkoreksi, saya yakin pasti banyak kekurangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas. Mungkin Mbak, Lydia dulu. Masih Masukkan? Tidak? Tidak ada ya. Ya. Assalamualaikum. Mungkin tidak ada masukan sih karena punya Bang Eko, kayaknya lebih rinci banget nih. Ya, tidak ada masukan ya. Bisa rinci, kayak gini karena ditekan juga sebenarnya. Ya, oke. Oke, baik. Saya coba ya. Masih, masukkan. Yang pertama, oke, sudah bagus ya Mas ya. Yang pertama bagus, tapi masih butuh masukan. Ya, betul. Bagusnya itu kenapa? Karena runtut. Jadi mulai dari alasan. Ini penting. Jadi kalau di pertemuan awal pas perkenalan itu saya sampaikan the power of reason ya. Jadi alasan itu penting. Kenapa harus itu dilanjut? Ya. Jadi kita harus benar-benar membulatkan tekad. Saya harus itu dilanjut karena, dan alasannya itu bukan kaleng-kaleng gitu ya. Ya, karena saya ingin biar gelar saya banyak. Itu tidak menarik itu ya. Bagus karena itu tadi. Sekarang sedang ada tren orang belajar saham. Ya, investasi dan sebagainya. Dan itu relate. Ada hubungannya dengan matematika. Nah, benar kan? Maksudnya sih orang invest saham nggak ada hitung-hitungannya. Saya kok nggak percaya gitu. Yang beredar itu kan, apa, ya saya diajari ini. Terus ternyata untung. Itu kan testimoni aja gitu kan. Tapi pasti itu ada hitung-hitungannya. Terutama membaca peluang ya. Meyan, Kedian, gitu ya. Saya nggak paham juga. Itu kata bukan matematika. Nah, itu penting. Kemudian, ada satu sebenarnya. Setelah alasan, oke lah. Oh, benar nih. Anak ini mau membangun Indonesia dari sisi matematika saham. Kemudian, selanjutnya adalah, kenapa kok milih ITB? Itu tadi yang kayaknya belum muncul atau mungkin sudah muncul tapi tidak dijelaskan. Kenapa ITB? Kenapa Bandung? Itu harus dikuatkan. Saya ingat dulu, milih kenapa kok UNER? Kenapa kok Surabaya? Karena saya bilang, saya kan awalnya S1-nya dari Brawijaya, Malang. Malang itu terbesar kedua di Jawa Timur. Saya ingin agar saya bisa merasakan atmosfer belajar itu di kampus yang menjadi tempat, apa ya? Kayak, ya ini loh, ibu kotanya Jawa Timur itu Surabaya, gitu. Jadi, kayak ada kenaikan level, gitu ya. Nah, ini kan bisa diceritakan. Mohon maaf, saya tidak sedang kemudian ngomong, wah, kampusmu jelek, gitu. Enggak. Tapi kan berarti ada peningkatan, kan? Teman-teman, misalkan nanti, ya diceritakan aja. Saya mohon maaf, saya dari Kalimantan. Misalkan di Kalimantan itu kondisinya seperti ini. Nah, karena akses saya ingin belajar, gitu. Makanya saya ke Jawa, saya pilih ke Bandung. Kenapa kok Bandung? Bandung itu iklimnya sejuk, misalkan. Sejuk itu kondusif untuk belajar, meskipun juga bikin males, ya. Kalau terlalu dingin kan ngantuk juga, selimutan, gitu kan. Nah, itu diceritakan. Dengan cara diceritakan, orang akan, oh, masuk akal nih, gitu. Enggak sekedar asal-asalan. Saya ingat, kalau enggak salah, samping saya yang wawancara itu, Kenapa kamu ke, ke mana ya, ke Australia atau apa, gitu. Ya, saya ikut teman, gitu. Jawabannya itu ikut teman. Dan itu pasti enggak menarik, bagi reviewer. Ih, apa sih anak ini, gitu. Kok alasannya gitu banget, gitu. Nah, jadi kalau bisa, itu yang belum muncul. Setelah alasan, muncul kan alasan kita, ya. Alasan kita kenapa ngambil S2, ngambil tetap antematika, karena linear. Ya, linearnya juga belum muncul, ya, mas. Disampaikan kalau linear. Karena ada yang, orang yang S1-nya apa, S2-nya ngambil apa. S1-nya kemarin itu apa, ya. Pokoknya enggak relate, gitu, sama S2-nya. Jadi, itu juga, orang akan mikir, aduh, karirnya anak ini nanti gimana kalau enggak sama julusannya. Jadi, kalau bisa, gitu. Terus kemudian, yang bagus lagi adalah sudah menyebutkan mata kuliah dan SKS yang akan ditempuh. Betul, 24 semester itu memang syarat minimum. Jadi, saya juga dulu nulis 4 semester, walaupun nulis itu di semester ketiga, saya sudah-sudah. Karena memang peraturan permen debut, kalau enggak salah itu, S2 itu minimal sekarang 2 tahun. S3 minimal 3 tahun. Kalau S1, boleh 3,5 tahun. Itu ada batasan minimum yang harus, mau tidak mau, ya sekarang segitu. Itu bagus, kemudian, kalau bisa, ditahan aja. Kalau seandainya ngomong, saya sebenarnya pengen nambah, gitu. Itu ditahan aja. Kenapa? Karena mengkhawatirkan ada potensi kamu enggak lulus-lulus. Jadi, kalau ada potensi kamu senang belajar, kan ada orang yang enggak lulus-lulus itu bukan karena enggak mampu, ya. Tetapi karena dia senang belajar. Dia ngambil kuliah, gitu. Jadi, itu enggak perlu dimunculkan. Justru enggak bakal bikin reviewer tertarik. Oh, anak ini senang belajar banget, ya. Justru membuat hal hati. Aduh, jangan-jangan anak ini enggak lulus-lulus, gitu. Perfeksionis, jangan-jangan. Kalau enggak dapat A, dia ngulang terus. Jadi, ditahan aja. Kalau memang itu niat yang pengen, aduh, saya pengen kayak gitu. Kamu boleh sit-in, kok. Sit-in itu kamu enggak terdaftar di mata kuliah itu, tapi kamu lagi luang, kamu izin ke dosennya, saya pengen belajar mata kuliah ini. Jadi, enggak keluar di KHS, enggak keluar di IP, tapi kamu tetap dapat ilmunya. Itu cara ngatasi-innya. Saya dulu sempat sit-in juga di kelasnya S1, karena, pas S2, ya. Karena nguber dosennya. Jadi, pembimbingnya ini, saya pengen dapat, kalau pas bimbingnya kan belum tentu bahasnya yang itu, ya. Jadi, saya mengikutinya dengan cara itu. Dan pembimbing atau dosen itu juga senang dengan cara kayak gitu. Berarti anak ini ada keinginan untuk belajar lebih. Kemudian, bagus yang pasca kampus itu tadi, Mas, itu diceritakan di akhir sebagai konklusi untuk menguatkan, tetapi mohon tidak kemudian dibuat yang profit, ya. Yang kelihatan profit. Jadi, dibuatlah yang seolah-olah memang bukan seolah-olah. Tadi kan memang disebutkan, ya, saya ingin mengabdi. Artinya, melihat sekarang matematika itu, ini biar lebih menarik, ya. Matematika itu kan, enggak semua orang suka. Jadi, saya pengen buat ini sekolah gratis untuk mengikudukan si anak-anak. Terlebih, pesan saya adalah guru, gitu. Kamu ceritakan, kalau kamu ternyata sudah menjadi guru, gitu. Nah, itu bagus sekali. Yang lain, dipinggirkan dulu. Jadi, tadi yang misalkan, nanti pengen belajar lagi, pengen buka sekolah yang berbayar, itu dipinggirkan dulu. Kalau bisa, yang benar-benar mengabdi. Jadi, orang ngasih uang kamu untuk kuliah, ya, ini kan memang rencananya untuk mengakses beasiswa, ya. Orang ngasih kamu duit untuk kuliah, itu mereka senang. Enggak cuma negara, ya. Saya berharap mungkin nanti, mungkin ada donator yang bisa ngasih, gitu, misalkan. Atau beasiswa apapun, lah. Itu orang senang, gitu, loh. Oh, saya ngasih enggak cuma satu orang. Memang fisiknya untuk satu orang. Tapi kebermanfaatan satu orang ini dirasakan banyak orang. Karena apa? Kalau di indeks PISA itu, ya. Jadi, tiap tahun kan di World Economic Forum itu, itu kan selalu ada indeks PISA. Indeks membaca, menulis, dan berhitung, ya. Calistung itu. Dan Indonesia itu kan selalu dibawa. Nah, boleh kamu sesekali menampilkan data seperti itu. Di akhir, misalkan, berdasarkan indeks PISA, Indonesia itu grafiknya dibawa. Kalah dibawa di negara-negara Asia Tenggara itu sangat kalah jauh. Jadi, saya ingin mengajarkan anak-anak untuk belajar matematika yang menyenangkan. Kamu sampaikan aja metode yang sudah kamu gunakan. Misalkan, kan based on pengalaman. Setahu saya, reviewer itu lebih senang kalau ceritanya itu natural yang berdasarkan pengalaman yang sudah kita lakukan. gitu ya. Nah, itu overall Mas Eko. Ada pertanyaan? Mas Eko dulu. Nanti habis ini, Mbak. Pertanyaan sebenarnya ada, Mas. Terbaik. Apa? Pertanyaan penyusunan ini, tadi karir plan ini. Betul. Ini tadi review dari awal sampai akhir. Kemudian kedua, sebenarnya apa saja yang perlu saya siapkan untuk ke sana? Selain ini. Anu, dihasiswanya ya? Berkasnya ya? Ya. Ya. Di review dari awal sampai akhir, itu tadi sudah saya review sebenarnya. Nanti kalau butuh saya kasih komen, ya enggak apa-apa. Nanti tak kasih komen, kan di Word itu ada ya. Langsung add komen itu ya. Nanti coba saya betulkan itu. Cuma yang mungkin yang overall, kalau punya saya, saya enggak tahu ya, kamu menuntut template dari mana, kan saya belum kasih contoh. Kalau punya saya, nanti saya share di grup. Kalau punya saya, itu enggak saya bagi per topik, Mas. Jadi, orang kayak cuma membaca paragraf saja. Dan enggak ada tabelnya. Saya narasikan. Tapi kalau saya lihat, ada tabelnya lebih konkret nih. Lebih asik ya. Makanya tadi Mbak Lidia pinder. Ini laki-laki kok teratur banget. Kalau saya enggak bisa teratur seperti itu. Jadi, saya ceritakan saja. Semester ini, ngambil ini, 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 ini. Jadi, saya narasikan. Dan enggak saya bagi-bagi. Punyamu kan tadi ada bagi-bagi ya, per topik ya. Nah, menurut saya lebih bagus. Menurut saya loh ya. Tapi enggak tahu. Karena memang tidak ada template standarnya. Cuma yang mereka ingin itu adalah rencanamu agar kamu studi tepat waktu. Kemudian, apa saja yang harus disiapkan? Masing-masing beasiswa, portfolio-nya beda-beda, Mas. Tetapi, secara umum yang jelas, ya itu tadi, IPK minimal 3 kalau enggak salah ya. IPK. Terus, umur itu kalau S1 ke S2 itu 30 kalau enggak salah. 30 ya. 30 seingat saya. Kemudian, sertifikat bahasa, Mas. Sertifikat bahasa itu kalau enggak salah, main aman sebenarnya 500. Tufel ya. Dan itu bukan Tufel prediction atau apa. Tapi kalau memang enggak ada, 450 bisa kok. Kemarin binaan saya, bakti Nusa itu lolos 450 pakai jalur yang afirmasi. Afirmasi itu, S1-nya bidik misi, etos itu juga insya Allah bisa. 450 ya. Itu ofisial dari ETS kalau enggak salah. Nah, kemudian, portofolionya itu saya lupa. Kalau enggak ada studi plan, juga ada, ini yang rencananya akan jadi challenge untuk pertemuan keempat ya, kontribusi. Jadi, peranmu itu sudah ngapain? Kamu ceritakan. Kamu sudah ngapain aja sehingga kamu layak dapat beasiswa. Kamu sudah ngapain aja sehingga dengan keilmuwanmu itu kamu layak untuk bisa studi lanjut. Jadi, bikin esai lagi. Kemudian, CV. Seingat saya, CV itu kuat-kuatan prestasi iya, pengabdian iya, seingat saya. Jadi, saya modal untuk ngelamar S2 itu, CV saya kurang lebih 13 halaman, kalau enggak salah. Jadi, saya tulis, karena saya suka nulis, yang paling banyak itu di bagian tentang judul karya ilmiah. Enggak ada format bagunya kalau CV. Cuma, saya enggak tahu yang terbaru itu apa. Yang jelas itu harus punya ya. nanti dicek aja tinggal masing-masing beasiswa punya syarat sendiri kok. Sama rekomendasi, mas. Surat rekomendasi itu susah-susah gampang ya. Kenapa? Mayoritas beasiswa minta itu, tetapi kalau kita asal aja juga, enggak benar. Kalau misalkan beasiswanya memang kayak dari LPDP gitu, saran saya rekomendasinya dari guru besar di bidang itu. Kalau bisa, kalau enggak ada, saya enggak apa-apa doktor atau pejabat kampus. Pejabat kampus itu artinya dia wakil dekan atau dekan gitu. Saya dulu dari dari ketua apa ya, humas kayak humasnya gitu. Jadi kebetulan saya ceritakan di kontribusi saya itu saya berkontribusi sebagai humas fakultas. Nulis berita, ngadmin di web dan sebagainya. Kemudian saya minta rekomendasi dari itu. Saya sudah siapkan rekomendasi dari wakil dekan satu waktu itu. Kebetulan wakil dekan satu pembimu skripsi saya. Ternyata enggak enggak kepakai. Saya cuma pakai yang dari itu dan lolos. Kenapa? Karena dicocokkan dengan kontribusi itu masuk. Karena orang hukum kan masih berhubungan ya. Anak sosial itu kan nulis dan sebagainya itu kan masih masuk akal. Karena skill dihukum itu dua. Berbicara dan menulis. Jadi dipahami inti atau core skill yang minimal harus dikuasai oleh disiplin ilmu itu. Matematika apa sih skill dasarnya? Berhitung. Berhitung itu rilih dengan apa. Jadi enak mas. Sarat antara syarat yang satu dengan syarat yang lain itu nyambung. Kebetulan waktu itu saya tertolong sekali karena begitu saya sebutkan pemimpin saya ini. Nah orangnya itu kenal ternyata. Oh kebetulan pemimpin saya itu sering menjadi saksi alih di Mahkamah Konstitusi dan orangnya juga yang review juga kebetulan orang yang sama. Maksudnya orang yang sering ketemu beliau. Oh alah kamu bimbingannya Pak ini tau. Jadi cukup membantu. Artinya apa ya? Ya bukan berarti KKN dikenal gitu loh. Jadi dia trust gitu. Oh alah bimbingan ini insya Allah bener lah. Jadi itu juga menentukan. Terus kemudian sama apa ya? Itu dulu deh. Itu dulu seingat saya yang umum. Yang umum ya. Artinya gak cuma LPDP. beasiswa yang lain juga seperti itu. Nah kalau sains kayaknya gak harus di Indonesia juga sih mas. Nanti pertimbangkan kalau seandainya mungkin ada beasiswa dari luar. Ya. Ini kalau gak salah kemarin saya buka itu Ajinomoto di Jepang. Saya gak tahu. S2 atau S1. Nanti contoh di cek. Begitu mas Eko. Geser ke Mbak Lydia dulu ya. Oke mas. Siap. Mau ke Mbak Lydia? Mungkin bisa di share screen kan mas karena ini gak ketemu. Mas Eko minta tolong di share screen kan bisa ya? Bisa. Saya mau geser anak saya ternyata tidur. Bentar ya. Mbak Lydia ya? Iya. Di grup ada kok. Saya ingat saya ada. Iya. Iya. Bentar ya. Saya gak geser anak. Iya. 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 Ada? Ternyata mas. Iya. Santai ya. Terima kasih. 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 hari ini. Nah, kalau bisa, Mbak Lidia bikin kayak Mas Eko tadi. Tapi modelnya karir plan aja, nggak masalah. Jadi karir plan, pengennya seperti apa, fokus juga ini, alasannya apa, dan sebagainya. Kira-kira berkarir di situ berapa lama? Karena tadi saya melihat juga ada PNS. Misalkan, seperti itu. Dikejar, Pak. Jadi, dengan begitu, gap, jarak antara kondisi real kita dengan cita-cita kita itu bisa berkurang. Sedikit demi sedikit. Saya masih pesimis Mas. Saya ini orangnya minderan kalau ketemu orang, misalkan ya. Selama jeda ini, selama jeda beberapa tahun, kalau Mbak Lidia masih satu tahun lah, satu tahun itu. Itu step apa yang bisa mengurangi rasa minder? Oh, saya rutin Mas tiap pagi berbicara di depan cermin, misalkan. Atau saya rutin menjadi pemateri. Di level atas aja deh dulu Mas. Ya, enggak masalah. Boleh. Saya ingat dulu ketika awal-awal, saya juga minder. Akhirnya saya ambil kesempatan, setiap ada kesempatan menjadi MC. Jadi, di atas itu kan sering ya, ada kumpul angkatan. Saya MC-nya. Jadi, enggak perlu ditanya atau ditunjuk. Saya MC-nya. Dan saya ingat, dulu di atas itu kan ada apa namanya, yang ngundang anak-anak SMA itu lho, apa ya? Roadshow ya, apa ya sekarang? Sekarang namanya apa ya? Kuliah tak gentar itu lho. Ya, kuliah tak gentar itu. Ya, waktu itu kan enggak hanya ke SMA. Tetapi, kita ngadakan tryout akbar. Kita undang yang di luar Malang ke Malang. Saya jadi MC, saya jadi pengisi motivasi. Saya ingat waktu itu dibayar, tahun 2012 atau 2013, saya agak lupa. Itu dibayar dengan sekotak nasi ayam. Sama, teh botol sos, teh botol sos, atau teh pucuk harum. Saya agak lupa itu. Saya sewenengnya luar biasa. Padahal kalau sekarang, ya Alhamdulillah sudah sangat jauh berlipat-lipat gitu. Honor atau uang lelahnya. Waktu itu saya seweneng. Kenapa? Karena yang saya cari bukan sekotak nasi ayam itu. Tapi, yang saya cari adalah saya mengurangi gap minder itu tadi. Saya minder. Jujur, saya awal itu keringat dingin gitu. Sampai pengen ke belakang. Jadi, sebelum ngisi itu saya beberapa kali ke belakang. Gak pernah nih saya ngomong di depan itu. Ngapain? Mas, apa? Belah pipis gitu. Karena, Wak. Itu tadi. Saya minder. Nah, akhirnya cara-cara itu saya pikir. Saya pikir, oh iya, step by step. Saya tulis. Saya tulis di buku gitu. Oh ini. Yang harus saya kurangi ini dulu. Yang harus saya kurangi ini. Saya kurang bahasa Inggris. Benar tadi kata Mas Eko. Bagus itu. Saya harus gabung komunitas bahasa Inggris. Dengan gabung komunitas kan kita gak harus bayar. Saya ingat waktu itu akhirnya saya ngelesi. Saya ngumpulkan duit. Duitnya saya gunakan untuk les. Jadi, saya ngelesi orang anak SMP, SMA gitu ya. Uangnya saya kumpulkan saya gunakan untuk les bahasa Inggris. Karena saya merasa lemah. Dan Alhamdulillah sertifikat les bahasa Inggris itu saya dapat dan lolos waktu itu tes saya gunakan untuk daftar LPDP. Alhamdulillah. luar biasa kerasa. Nah, itu. Jadi, begitu Mbak Lydia dan Mas Eko. Gak masalah. Gak masalah. Karena ini masih pertama. Benar. Dan gak ada. Di kuliah kan gak diajari bikin study plan kan? Iya kan? Gak ada. Mau mata kuliah apa? Study plan, karir plan itu gak ada. Ya, di mentoring seperti ini. Dan di etos pun kan gak diajari ya? Ada pembinaan yang kayak gini? Ada? Gak ada ya? Gak ada, Mas. Gak ada ya? Nah, iya. Alhamdulillah. Kalau teman-teman mau belajar itu saya senang. Luar biasa. Dan parameter keberhasilan program ini bukan berarti semua lolos. Ada nilai yang didapat. Nilai baru yang didapat. Gitu aja sebenarnya. Sesimpel itu. Dan saya juga belajar dari teman-teman. Oh, ternyata saya kan jadi menguak memori ya. Oh, ternyata beberapa tahun yang lalu saya sama kok posisinya kayak teman-teman. Oh, sama kok saya sama Mas Eko yang bingung ini rencananya mau milih kampus apa. Sama. Galauan-galauan itu justru dulu saya rasakan. Dan saya gak ada program kayak gini. Saya tanya siapa ya? Saya cari itu. Saya cari. Kebetulan 2015 itu kan LPDB masih berusia 3 tahun ya. LPDB itu ada 2012. Jadi yang dapat itu dikit. Saya cari itu di Brawijaya. Jadi misalkan di Brawijaya kan saya alun Brawijaya. Saya cari siapa yang dapat. Dari banyak itu ternyata gak semua orang hukum. Yang hukum itu cuma satu yang dapat. Seingat saya. Saya kejar itu. Kebetulan kakak tingkat saya saya kejar. Saya tanyai. Saya minta dokumen-dokumennya. Saya contoh. Oh gini ya. Jadi yang ditiru adalah yang sukses. Yang baik-baik aja. Yang gak baik ya ditiru. Nah gitu insya Allah. Nah kalau teman-teman lihat di dokumen saya hampir sama sih sebenarnya kayak yang disampaikan oleh Mas Eko itu tadi. Nanti tolong minta tolong direvisi ya Mas Eko dan Mbak Lydia untuk pertemuan berikutnya. Nanti disepakati aja lagi. Kalau memang apa butuh waktu untuk mengerjakan ya gak apa-apa. Harapannya kemarin itu sebenarnya saya mundur itu kan karena dua ini kan belum siap ya. Mbak yang dua itu kan belum siap. Safira sama siapa satunya? Sampai lupa saya. Safira ya bener ya satunya. Makin lamanya. Hampir sebulan ya. Gak ketemu. Saya mohon maaf sekali karena harapannya memang yang dua ini menyelesaikan kok ternyata malah gak ada kabar. Ya gak apa-apa. Saya tak bahasanya orang Jawa itu tak nyangking tak bawa yang mau aja. Yang memang punya keinginan untuk berjuang berproses bersama-sama. Ya itu insya Allah yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa apa tadi form presensinya itu diisi. Kemudian kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan wabri ya. Yang wabri baru Mas Eko kayaknya. Yang lain belum. Yang tiga belum pernah wabri ke saya. Kemudian minggu depan mungkin ya akan kita lanjutkan di sesi yang keempat karena banyak tanggal merahnya. Semoga teman-teman juga ada waktu luang atau yang meluangkan waktu lah. Kalau bisa selain revisi itu karena tadi Mas Eko kan tanya berkasnya apa lagi. Kalau bisa sekalian membuat tentang kontribusi. Jadi ada esai satu halaman satu halaman atau dua halaman tentang kontribusi. Saya sudah ngapain aja. Saya juga ada contohnya nanti sama kayak hari ini saya akan share setelah sesi. Saya sudah ngapain aja. Mbak Lydia sudah ngapain aja. Mas Eko sudah ngapain aja. Tidak apa-apa Mbak Lydia. Dengan cara nulis seperti itu akan ketahuan. Oh ternyata saya hanya bisa kontribusi dikit nih. Tagline-nya etos itu kan kontributif ya. harusnya etos paling banyak tuh halaman kontributifnya. Oke itu ada pertanyaan? Oh ya Mas saya ingin bertanya. Ya. Karena ya sudah saya bilang tadi saya pesimis jadi bingung juga mau bikin study karinnya kerja di wali kota gitu Pak. Sebenarnya ya kerja di instansi apa aja yang penting di pemerintahan seperti itu. Itu gimana Mas? Kalau menurut saya tetap diperjuangkan Mbak. Sama. Mas Eko itu juga bingung. Jadi WA saya itu maaf ya Mas Eko tak buka di sini ya buat cerita gitu kan. Mas Eko itu juga bingung. Terus dan WA saya saya biasanya simple-simple aja jawabnya aduh Mas saya masih gak tau ya. Masa saya harus milih kampus aja gak ada gambaran nanti saya bisa S2 atau enggak. Ya pendek ceritakan gitu Mas Eko ya. Terus saya bilang ya berarti emang kamu gak serius mau S2. Saya bilang gitu. Dan Alhamdulillah setelah saya jawab gitu kok tiba-tiba langsung keluar ITB mata kuliahnya keluar itu kan luar biasa. Nah sama jawaban saya Mbak. Kalau memang kita cuma pasrah dengan kondisi itu berarti kamu memang gak serius memperjuangkan karir itu. Jadi kalau fokus kalau memang iya Allah itu tergantung kita. Ana inda abdizzani Allah tergantung prasangkah hambanya. Jadi kalau kita insya Allah ya fokus disitu ya kita perjuangkan. Kalau menurut saya grade-nya yang tinggi Mbak. Misalkan apa sih kantor wali pemerintahan apa sih yang keren misalkan. Di daerah saya ya wali kota atau gubernur lah. Ya di ibu kota provinsi bukan. Nah kalau bisa itu jadi target karir-karir plan kita. Rencana karir aja. Atau kalau mau Mbak Lidi kalau bikin dua enggak apa-apa. Satu study plan study plan berarti harus milih benar kayak Mas Eko itu tadi kayak punya saya jadi milih kampusnya di mana mata kuliahnya apa dan juga karir plan bikin karir plan. Saya pengennya di ini mas. Di di Prai Dali itu. Oh ternyata di sana sudah ada pegawai sekian. Kemungkinan peluangnya sekian. Dengan itu kita itu teratur. Allah itu kan minta kehidupan kita teratur. Fa'idha farogtafansok maka apabila selesai satu perkara lanjutkan dengan pekara. Dan ini bagus sekali semester lima sudah belajar seperti ini. Luar biasa. Saya Mas Eko ini telat hitungannya dulu itu. Saya itu begitu lulus itu pelonga-pelonga atau lahat saya mau ke mana orang tua bilang sekolah lagi. tapi gak ada uang. Wes melakui lah pokoknya. Leri kan bagus sekali. Mumpung semester lima masih banyak waktu untuk membenahi diri. Bukan lebih banyak waktu untuk tambah bingung. Itu Mbak Lidia fokus ya. Gak apa-apa kalau sambil nulis itu wapri saya. Mas Eko dulu kayaknya sambil nulis itu WA saya. Ya wes tapi jawabannya saya ya simple-simple gitu. Jawaban saya itu biasanya simple-simple gitu. Gak serius. coba lagi gitu-gitu aja. Ayo Munggo apalagi kira-kira. Kalau misalkan kayak Mas bilang tadi kalau relasi misalkan di Wali Kota itu sudah ada Mas sudah apalagi. Ya wes cocok itu nanti ditulis di career plan. Itu jadi faktor penguat. Syukur-syukur kalau ada analisis SWOT-nya ya kekuranganmu apa kelebihannya relasi itu tadi. Bukan untuk KKN ya sekali lagi perlu dicatatat. Relasi itu kemudian kita tahu di dalam itu butuh apa. Kualifikasinya apa. Oh ternyata nggak cuma lulusan administrasi. Tetapi lulusan administrasi yang jago ngomong bahasa Inggris pasif dan aktif. Nah itu kan akan menambah nilai kita. Akan memberikan value lebih buat kita. Jadi orang lain misalkan ada 10 lulusan nih. Sama. Oh backgroundnya sama. Tapi kita punya skill lebih. Oh saya lulusan administrasi pintar bahasa Inggris bisa korel. Oh tambah lagi. Jadi kalau di antar pemerintahan kayaknya skill-skill spiritus kurang. Bisa nge-MC bisa tilawah. Jadi kalau bisa menguasai irama apa ummi nahawan misalkan. Jadi ketika ada acara pemerintahnya mesti ada acara nih mas dan mbak. Ketika ada acara mereka nggak repot-repot nyari MC nyari orang yang tilawah. Ini kejadian di mahasiswa saya. Kebetulan kok kemarin daftar KDI gitu loh. Kalau teman-teman mengikuti KDI ada yang namanya Wahid itu itu cerita pas dia magang itu di kantor kejaksaan. Dia magang posisinya magang karena di kampus kami KKN dan magang itu wajib magang kemudian tiba-tiba ada kejaksaan negeri ya. Tiba-tiba ada kejaksaan tinggi di level provinsi itu mau sidak. Dan sidak itu kan dadakan yang kayak tahu bulat digoreng dadakan. Nggak mungkin kan sidak itu direncanakan. Karena dadakan bingung ketuanya ketua kejaksaan negerinya itu kejar itu di tingkat kabupaten atau kota. Bingung tanya lah itu ke orang-orang staff-staffnya eh ini ada dadakan siapa yang bisa MC? Nggak ada yang bisa. Lah kok anak magang ini bisa? Karena memang suaranya bagus bulat saya yang MC oh iya waduh kita bingung ini kan muslim ya ini siapa yang ngisi baca Al-Quran? Dia juga baca Al-Quran. Bayangkan MC baca Al-Quran gitu. Wes ya wes selesai. Nah begitu makan-makan ada elektron kan elektron itu kayak hiburan yang apa di setel dibuat karaokean gitu ya. Paham-paham. Terus kemudian nggak ada yang bisa. nggak karena dadakan ngundang biduan juga butuh waktu kan booking dan sebagainya. Anak ini nyanyi. Jadi awalnya MC baca Al-Quran nyanyi. Dan senang itu. Ini pegawai mana ini kok luar biasa ini. Itu magang pak dari UMP. Waduh luar biasa ini kalau bisa di elektron aja. Nah saya nggak tahu kelanjutannya karena yang terbaru kok dia daftar di KDI. Nanti dicari KDI Wahid itu dari Bidu Harjo itu. Itu kok daftar KDI. Nah skill-skill seperti ini yang perlu diasah. Mas Eka pun juga seperti itu butuh nanti. Jadi dosen kalau bisa multi-talent akademisi kan cita-citanya kalau S2 kayaknya akademisi. Ya enak jadi guru kemudian interaktif sama muridnya. Kan nggak bosen apalagi matematika itu saya itu stress dulu itu. Saya nggak lulus SMA itu matematika itu. Pusing saya matematika itu. Itu kan luar biasa. Begitu Mbak Lydia Monggo. Ada lagi? Siap Mas. Mas Eka cukup? Cukup Mas. Oke. Pertemuan berikutnya itu minta tolong direvisi. Terutama punya Mbak Lydia ya. Minta tolong direvisi. Jangan jangan life plan. Saya tadi sudah membaca nyari mana ini rencana nikah ini. Kalau ada rencana nikah jelas itu life plan itu. Pasti. Karena di asrama kan sama pembina itu biasanya bikin ini plan 2020 secara solusi. Iya. Betul. Nomornya seperti itu. Nggak spesifik. Betul. Kalau di ini berarti bikin karir atau study plan. Nanti punya saya bisa dicontoh. Punya Mas Eka tadi bisa dicontoh. Pertemuan berikutnya mungkin ada waktu 30 menit akan kita bahas yang hasil revisi. Direvisi ya. Mohon maaf. Tidak cuma skripsi yang revisi. Ini juga ada revisi. Untuk menuntut kesungguhan kita. Baru kemudian kalau memang ada waktu bahas juga tentang kontribusi. Jadi Mas Eka cerita saya sudah ngajar sekian murid alhamdulillah murid saya sudah lulus dari SD ke SMP SMP unggulan atau apa gitu. Saya nggak dibayar gitu diceritakan. Mbak Lydia juga cerita saya saya di etos itu kami ada desa binaan saya tugasnya memberi dongeng ke anak-anak ngajari anak-anak akhlak dan sebagainya itu diceritakan ya. Skill menulis dan bercerita itu skill yang mahal sekarang. Ya. Kecerdasan buatan nggak bisa. Artificial Intelligence itu nggak bisa menandingi itu. Jadi itu nanti untuk jadwal selanjutnya kita sepakati aja bersama. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan kita akhiri dan membaca hamdallah bersama-sama. Alhamdulillahiruillalamin. Semua akan dengan Raka Fadil Majulis. Subhanallah. Wa'alaikumsalam. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata sikap yang kurang berkenan. Salam sehat. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.